Intro Akibat dari itu harga komoditas juga naik Harga jagung dunia naik dari 100 USD menjadi 500 USD Harga CPO naik dari 300 menjadi 1.500 USD Batu bara yang tadinya gak laku Indonesia menjadi pengekspor batu bara terbesar di dunia Karet harganya tinggi sehingga masyarakat menikmati harga yang tinggi itu Akibat dari polisi kebijakannya pemerintah Amerika Serikat Pada tahun 2013 di saat ekonomi Amerika Serikat sudah mulai membaik Amerika Serikat mengeluarkan program yang namanya tapering off Jadi dari 80 miliar dikurangin sampai akhirnya pada September 2014 di stop sama sekali Akibatnya dolar menjadi menguat lagi, rupiah menjadi melemah dari 9.000 menjadi 14.000 Itu pada saat Pak Jokowi belum menjadi presiden Harga komoditas turun Harga CPO dari 1.500 turun menjadi 400 USD Harga batu bara turun menjadi tidak harganya Ada harganya makanya banyak tambang batu bara yang tutup Tambang-tambang nikel, tambang-tambang biji besi yang tutup Harga karet turun sampai detik ini harga karet belum membaik Harga karet dunia Jadi kalau ada orang yang bilang kenapa kemiskinan di desa naiknya tidak Apa penurunannya tidak bisa signifikan Itu ribuan triliun income masyarakat desa hilang gara-gara harga komoditi dunia Kita bisa tidak membuat kemiskinan di desa menaik saja sudah satu prestasi Apalagi kita bisa menurunkan kemiskinan di desa dengan program-program pedesaan di pemerintahan Pak Jokowi Nah salah satunya adalah dengan dana desa Pada tahun 2015 Kita semua tahu bahwa pada saat itu Desa sebetulnya tidak siap untuk mengelola dana desa Karena sebelumnya memang tidak pernah Dan banyak kepala desa kita yang hanya tamatan SD dan SMP Bahkan banyak juga kepala desa kita yang SD pun tidak tamat Tapi komitmen Pak Jokowi kuat Ini negara besar Tidak bisa dikelola secara tersentralistik Karena mana mungkin pemerintah pusat tahu apa yang terjadi Atau apa yang dibutuhkan di 74.954 desa Yang paling tahu adalah masyarakat desa berserta perangkat desanya Karena Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2015 Menggelontorkan dana desa sebesar 20,68 triliun rupiah Beliau berpesan kalau kita tidak mulai Masyarakat desa perangkat desa tidak akan pernah bisa Kalau kita tidak bisa kita akan tidak pernah bisa mulai Kalau tidak akan mulai ya uang ribuan triliun yang dibangun untuk desa-desa Selama ini tidak akan pernah menjadi efektif Itu keberanian politik yang luar biasa Dan berisiko Benar Tahun 2015 dana desa yang terserap hanya 82% saja Kita laporkan Pak Ini kita sudah bekerja maksimal Tahun 2015 yang terserap hanya 82% Beliau bilang Itu sudah bagus masih baru bisa 82% Itu semangatnya Ibarat anak bayi baru belajar jalan Pasti mereka akan kadang-kadang terjatuh Dan tidak jarang terluka Kita sebagai orang tua Terus harus memberi semangat Sampai bayi itu bisa berjalan Dan pada akhirnya bisa berlari seperti kita sekarang Itu sikap negarawan yang luar biasa Bayangkan kalau kita punya orang tua Pada saat kita belajar jatuh dimaki-maki Mungkin sampai detik ini kita tidak akan bisa jalan Jadi Bapak Presiden malah tahun 2016 Dana desa yang penyerapannya belum sempurna tersebut Dinaikkan lebih dari 2 kali lipat Dari 20,68 triliun Menjadi 46,98 triliun Dinaikkan 2 kali lipat lebih Beliau bilang Ini kita sudah mulai Bayi sudah bisa jalan Walaupun masih kadang-kadang terjatuh Kita ajarin lagi untuk bisa jalan tegap dan berlari Kita harus kerja lebih keras Memberikan pengawasan Dan memberikan pendampingan Untuk memastikan bahwa desa itu bisa Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Ternyata teori Pak Jokowi itu benar Tahun 2016 Walaupun dana desanya dinaikkan 2 kali lipat Penyerapannya naik dari 82% Menjadi 97% Dan ternyata perangkat desa Masyarakat desa Bisa Kalau kita dampingi sama-sama Tahun 2017 Dinaikkan lagi oleh beliau Menjadi 60 triliun Dan tahun lalu penyerapannya Hampir 99% Jadi 3 tahun yang lalu Sudah digontorkan dana desa Oleh Bapak Presiden Sebanyak 127 triliun Nah pertanyaannya 127 triliun itu jadi apa? Nah ini Projo wajib menjelaskan Prestasi dari pemerintahan Jokowi JK Supaya kita tidak dibully 3 tahun ini Ya slide berikutnya Dana desa telah berhasil membangun Lebih dari 121 ribu kilometer Jalan desa Ini belum pernah ada Dalam sejarah Indonesia Dana desa mampu membangun Lebih dari 1960 kilometer jembatan Tambatan perahu Embung Saluran irigasi Salana olahraga Badan usaha milik desa Itu yang ada Impactnya terhadap ekonomi Desa juga Memperlukan pembangunan Yang bukan ekonomi saja Tapi untuk meningkatkan Kualitas hidup Masyarakat desa Karena banyak masyarakat desa Yang infrastruktur dasarnya Sangat tidak ada Sehingga kualitas hidup Masyarakat desanya Kurang baik Desa juga Mampu membangun Lebih dari 291 ribu unit Penahan tanah longsor Ini belum pernah ada Dalam sejarah Indonesia Apa impactnya Bapak-bapak perhatikan bahwa Biasanya tiap tahun Di Indonesia terjadi Kasus Ratusan kasus tanah longsor 3 tahun ini Karena masyarakat desa Tahu Dimana harus membangun Turap penahan tanah longsor Kasus tanah longsor Di Indonesia Tidak sampai puluhan Desa mampu Membangun Lebih dari 590 ribu unit Drenase Yang mengarah Kesalaran irigasi Nah Kerelawan Projo Mesti menjelaskan Bahwa biasanya Pada bulan-bulan ini Pada musim hujan Selalu terjadi Outbreak demam berdarah Di Indonesia Dua tahun ini Sudah tidak terjadi Lagi Outbreak demam berdarah Karena lingkungan Desa-desa bersih Desa mampu Membangun 21 ribu unit Paut Dengan dana desanya Pos Yandu Itu baru yang Dari dana desa Belum dari Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan Dan lainnya Paut Jumlahnya 14 ribu Sumur air 45 ribu Polindes 6 ribu MCK 82 ribu unit Karena Masih banyak Desa-desa kita Yang MCK Pun belum Belum ada Dana desa Mampu membangun 82 ribu unit MCK umum Desa-desa Apa hasilnya Dari itu Kita lihat Bahwa angka Stunting Di Indonesia Turun Sangat tajam Dalam 3 tahun ini Grafik Stunting Dari 37% Di tahun 2013 Di tahun 2016 Menurut data BPS Angka Stunting Turun Menjadi 27% Saya Saya Belum Pernah Dengar Di dunia Ada penurunan Angka Stunting Dalam 3 tahun 10% Indonesia Bisa Di bawah Pemerintahan Pak Jokowi Desa 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 juga bisa Menurunkan Angka Kemiskinan 3 tahun Ini Menurut BPS 4,5% Kalau penurunan Angka Kemiskinan Di kota 4% Di desa 4,5% Sehingga Kita bisa Mengurangin 10 juta Kemiskinan Di desa Tapi Masih ada 16 juta Atau 12% Kemiskinan Di desa Masih tinggi PR kita Masih banyak Jadi kita Wajib Agar Pemerintahan Ini Bisa Berkelanjutan Untuk Memastikan Bahwa Program Yang baik Ini Terus Berkelanjutan Kita Bisa Mengurangi Gini Rasio Di desa Kalau kita Perhatikan Gini Rasio Di desa Hanya 0,32 Gini Rasio Di kota 0,407 Dan Gini Rasio Di Nasional Itu 0,39 Nah Ini Teman-teman Projo Wajib Untuk Menjelaskan Ke publik Membangun Desa Itu Tidak Seperti Membalik Telapak Tangan Perlu Kerja Keras Dan Kadang-kadang Kita Terpleset Juga Tapi Tugas Kita Sama-sama Untuk Menjaga Dan Memastikan Agar Ritme Pembangunan Yang Benar Ini Terus Di Atas Rel Sehingga Kita Bisa Mempercepat Kecepatannya Nah Supaya Nggak ngantuk Saya Kasih Bonus Saya Tanya Lagi Hadiahnya Satu Juta Nanti Tunjuk Tangan Yang Nunjuk Maju Kedepan Pak Ketua Pertanyaannya Tadi Tadi Saya Ngomong Di Masa Yang Lalu Periode Apa Namanya Waktu Terjadi Krisis Di Amerika Amerika Mengeluarkan Program Dimana Pemerintah Amerika Mencetak Uang 80 Miliar Dolar Satu Bulan Nama Programnya Apa Siapa Yang Bisa Tunjuk Tangan Nanti Ditunjuk Pak Ketua Maju Kedepan Siapa Namanya Pak Setio Pak Ketua Persatuan Perangkat Disa Republik Indonesia Kabupaten Seragat Ada Berapa Anggotanya Dua Ribunan Kalau Kabupaten Dana Desanya Sudah Cair Belum Sudah Sudah Berapa Jalan Desa Yang Dibangun Di Daerah Bapak Karena Untuk Dana Desa Saat Ini Memang Prioritasnya Untuk Infrastruktur Ya Infrastruktur Apa Yang Dibangun Salah Satunya Untuk Program Talud Desa Karena Itu Untuk Kelancaran Para Petani Untuk Mengakut Ada Berapa Panjang Ada Sekitar Seribu Lebih Seribu Talud Dibangun Hanya Dari Satu Desa Padahal Desa Kita Ada 74.754 Desa Itu Impactnya Dari Dana Desa Oke Kembali Kepertanyaan Apa Nama Program Yang Dilakukan Pemerintah Amerika Tadi Kuantitatif Kuantitatif Desing Betul Ini Dari Ketua Projo Silahkan Terima kasih Kita Bangga Bahwa Kepala Desa Kita Juga Berpe Ilmu Pengetahuan Oh Betul Biar Interaktif Biar Interaktif Juga Siap Siap Biar 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 Tadi